Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah seorang wanita Amerika Serikat bernama Samantha Dickson yang mantap jadi mualaf. Padahal, ia lahir dari keluarga non-muslim yang taat. Hidup Samantha sewaktu remaja bisa dibilang jauh dari ajaran agama. Dirinya pun mengakui kerap melakukan hal-hal tidak terpuji. Sebagai remaja saya cukup liar, saya memberontak, dalam banyak cara yang berbeda. Bisa dikatakan saya banyak mengobati diri, saya merokok ganja, ungkap Samantha. Suatu ketika Samantha dan keluarga pindah rumah ke kawasan Detroit. Disanalah cikal bakal ia melihat Islam dengan pandangan berbeda. Apa yang anak-anak pikirkan tentang muslim? Mereka membenci orang Amerika, itu pengetahuan yang kumiliki, ujarnya. Jadi ia bertemu dengan mereka seperti kebangkitan. Di mata Samantha, keluarga muslim di seberang rumahnya itu selalu bersikap manis. Tidak ada sama sekali gelagat mencurigakan atau apapun yang ditunjukkan oleh mereka. Jadi melihat orang-orang ini yang sangat manis dan putrinya tidak memakai hijab, tapi ibunya memakainya, ayahnya sangat religius. Dia berpuasa setiap bulan Ramadan, paparnya. Seketika bayangan buruk tentang Islam pun runtuh. Samantha melihat antara pikiran dan kenyataan begitu berbeda. Hingga akhirnya Samantha pun bertemu dengan seorang pria muslim. Percakapan Samantha dan pria tersebut seringkali membahas lebih dalam soal Islam. Mulai pengertian untuk tidak menorehkan tato sampai bahasan soal hijab. Hijab adalah untuk Tuhan, Anda melakukannya untuk dedikasi dan cinta untuk Tuhan, tutur Samantha. Lewat obrolan maupun diskusi tentang Islam, Samantha menjadi paham betul bahwa agama Allah SWT ini membawa pengaruh positif untuknya. Saya melihat dan mempelajarinya, saya baru saja melihat bertapa indahnya persepsi seseorang tentang dunia ketika mereka melihatnya melalui mata Islam, ungkap Samantha. Ketertarikannya kepada Islam kian besar. Hati Samantha pun mantan ingin memeluk Islam secara utuh. Saya memutuskan bahwa saya ingin menjadi muslim, kata Samantha. Memutuskan hal tersebut di usia muda yakni sekitar 17 tahun tentu tidak mudah. Dia harus meyakinkan betul kecintaannya terhadap Islam. Keraguan Samantha Sirna saat dia sadar Islam adalah agama yang dibutuhkan untuk menjalani hidup. Kini Samantha telah menikah dengan pria muslim. Dia juga menegaskan memeluk Islam bukanlah keputusan sembarangan hanya lantaran ingin menikah. Saya muslim bukan karena saya ingin menikah dengan suamiku. Saya muslim karena Islam adalah apa yang benar untuk saya, pungkasnya. Walau alam bisawab.